Puluhan Guru dan Tenaga Peridik SD Muhammadiyah IX Banjarmasin dibekali Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Rahmah Norlias. Sosialisasi juga diikuti warga yang berbukim di sekitar sekolah. Sosialisasi ini diharapkan bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah. Para guru juga diharapkan bisa meneruskan kepeserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuannya tak lain agar Pancasila bisa menjadi pedoman para guru maupun siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Guru juga diajak untuk menjaga kondusivitas mengendali terjadinya gesekan antar warga sekolah dan warga sekitar. Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga dan para pendidik. Dimana dalam rangka pengamalan dan penyelitian penyelitian ini lebih diberikan motivasi kepada anak pendidik dan keluarga masyarakat. Ibu yang hari ini memberikan program di sekolah kita, juga dengan lingkungan sekitarnya masyarakat kita, dan juga terutama tentang berkaitan dengan kita hari ini, sosialisasi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan ini sangat penting bagaimana kita bisa memahamkan dalam masyarakat, dengan guru-guru kami terutama, sehingga nilai-nilai Pancasila itu betul-betul bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Selain mesosialisasikan Pancasila, guru juga diedukasi mengenai pemilu. Guru diajak untuk menanamkan nilai demokrasi kepada siswa sejak dini.